Terima kasih. Itu ganteng, kaya atau bu? Ya, tolong ya. Kali ini aja. Emangnya, bos kamu itu berani bayar berapa ke mami? Ya, buat saya sih berani berapa aja. Yang penting, dia tuh bisa ditolongin gitu. Kalau bener yang diomongin Tresno, ini bisa aku jodohin sama Chelsea. Daripada Chelsea sama Duda punya anak rumah sebelah, gak pantas banget. Mending sama yang masih single dan kaya. Tolongin ya, bu. Oke. Saya bisa bantu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, bu. Ya, wisi, kalau gitu kita jalan sekarang aja. Chels, kamu ikut mami ya? Enggak, aku juga punya urusan kali. Udah mami bilang ikut, kenapa sih? Enggak, aku gak mau. Aku mau ketemu sama Raja. Aku minta maaf lagi sama dia. Domi. Kamu tuh kenapa sih, Duda gak jelas kayak gitu aja diurusin? Eh, ya wisi, gamanya lu gak apa-apa. Yuk. Tapi gak apa-apa, aku lihat dulu seperti apa orangnya. Jangan-jangan lebay lagi si Tresno. Ya udah buruan, saya gak mau buang waktu. Gitu dong. Moga bu, ayo. Niki loh, bos madem. Rumah bosku yang baru itu. Besar kan? Yuk, silahkan. Oke. Aduh, kok nganuk ikut, kok mau jalannya? Ngapong, ngapong. Eh, wah ngapain sih? Sini, Mas. Maaf, Tante. Tante siapa ya? Ternyata bener juga omongan Tresno. Ganteng dan kaya raya. Ini sih cocok sama Chelsea. Eh, yang bawa saya kesini ya, Tresno. Oh, Tante ini mantan bose Mas Tresno. Yang punya six sense dan bisa komunikasi dengan makhluk dari alam lain. Ya, Tante. Terima kasih Tante udah mau datang kesini. Kenalkan saya, Bima. Tante. Fera. Mari Tante, silahkan duduk. Mas. Kepala aku biju. Baca balik. Nah, Mas. Tante, saya gak tau apa Tante bisa lihat Ayu atau enggak. Tapi, Ayu sekarang ada di sini, Tante. Dan bahkan yang lebih hebatnya lagi, Ayu itu sekarang udah mulai bisa pegang benda. Bahkan sudah mulai bisa menyentuh manusia. Saya kasih contoh Tante misalnya. Tresno, lu diam aja di situ. Ya, nanti gue suruh si Ayu buat megang lu. Kalau berasa, lu bilang. Ya. Eyalah, waduh. Mas, kok aku jadi korban lagi sih? Ya udah, nurut aja kenapa sih? Hah? Aduh. Ya, itulah tadi contohnya Tante, kayak gitu. Kamu kenapa dari tadi gak nyapa, sayang? Tante bisa lihat saya? Tante, Tante kalau misalnya Tante bisa lihat saya, tolong Tante kasih tau saya ini siapa, dan saya dari mana, dan kenapa saya jadi kayak gini? Tante, saya cuma bisa komunikasi dan melihat. Tapi saya tidak tahu siapa kamu. Ya, dikira Tante tau. Ya, tapi apa Tante gak bisa bantu minimal ya untuk mengembalikan ingatannya, atau bahkan untuk kembali jadi manusia lagi, Tante? Saya harus berbicara empat mata sama kamu, oke? Boleh, Tante. 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 Yaudah, biarin aja lah. Sakit, benerin kepala mu. Aku enggak lagi Ayo, saya tinggal kamu dulu sebentar ya Saya harus santriin sama Fera dulu Oke Lebih cepat, lebih baik Iya, Tante Lebih baik Jalsi sama Bima Daripada sama Raja Ayo, mari Tante Tunggu sini, ayo Iya Ba-ba-ba Diam, ku hanya sanggup terdiam Di saat kau menghilang Hai ganteng, apa kabar? Kita mulai lagi, kita Terisak-isak suara tangisku Melawan kenyataan Habis supayaku Putri, aku ngerasa kamu ada di sini Apa sih kamu? Mukanya ditekuk kayak gitu Jika ada masalah ya Bagaimana berjalan tanpa kamu Apa dayaku Beri aku kesempatan Untuk memelukmu lagi Pelukmu lagi Sulit, teramat sulit jalanku Aku kalah sama kamu Tapi ini sendiri tanpa kamu Semua terakhir itu Aku gak bisa hidup tanpa kamu Kenapa aku dok-dok hanya dekat kamu? Bagaimana berjalan tanpa kamu Aku ingin bersandar diperlukan kamu, Putri Aku butuh kamu Apa dayaku Beri aku kesempatan Untuk memelukmu lagi Pelukmu lagi Cuma ini yang bisa aku lakuin Untuk kamu Terima kasih